Intro Selamat datang teman-teman di channel kami yang membahas sejarah dunia. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi salah satu klan terkenal di Jepang, yaitu klan Takeda. Klan Takeda memiliki peran penting dalam sejarah Jepang pada periode Sengoku, yang dikenal sebagai era negara berperang. Mari kita mulai dengan part pertama kami, asal-usul dan awal-mula klan Takeda. Klan Takeda berasal dari Provinsi Kai, yang sekarang merupakan bagian dari prefektur Yamanashi di Jepang. Awalnya, mereka adalah pemimpin lokal yang memiliki pengaruh terbatas. Namun, pada abad ke-15, Takeda Nobumasa, seorang samurai yang ahli dalam seni perang, mulai memperluas pengaruhnya dan membangun dasar kekuasaan untuk klan Takeda. Salah satu tokoh yang paling terkenal dari klan Takeda adalah Takeda Sengen. Ia adalah putra dari Takeda Nobutora, pemimpin klan Takeda sebelumnya. Sengen mewarisi kekuasaan ayahnya dan menjadi daimyo yang berpengaruh di wilayah Kai. Dia dikenal sebagai seorang panglima perang yang cerdas, pemberani, dan strategis. Di bawah kepemimpinan Takeda Sengen, klan Takeda mulai mengembangkan pengaruh mereka melalui ekspansi wilayah. Mereka merebut benteng-benteng strategis, menaklukkan klan-klan lain, dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Klan Takeda juga memiliki hubungan yang kompleks dengan klan-klan lain dalam periode Sengoku, seperti klan Oesugi dan klan Oda. Salah satu alasan keberhasilan klan Takeda adalah kemampuan mereka dalam urusan militer. Mereka memiliki pasukan samurai yang sangat terlatih dan disiplin, serta menggunakan strategi perang yang inovatif. Takeda Sengen juga dikenal karena penggunaan kavaleri berkuda yang efektif, yang memberikan mereka keunggulan dalam pertempuran. Itulah bagian pertama dari perjalanan sejarah klan Takeda. Pada episode selanjutnya, kita akan menyelam lebih dalam lagi di perjalanan kita ke dalam klan Takeda. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang pencapaian-pencapaian penting klan Takeda, konflik dengan klan-klan lain, serta akhir tragis dari klan Takeda. Jangan lewatkan bagian kedua dari seri ini. Terima kasih telah menonton, like, komen, dan subscribe channel Legend History kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat datang kembali teman-teman, di channel kami yang membahas tentang sejarah dunia. Pada episode sebelumnya, kita telah mempelajari asal-usul dan awal mula klan Takeda. Pada part bagian kedua ini, kita akan melanjutkan perjalanan sejarah klan Takeda dengan melihat puncak kekuasaan mereka, konflik yang mereka hadapi, dan perang yang mendebarkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di part bagian pertama, kita telah mengenal Takeda Singen sebagai panglima perang yang cerdas dan strategis. Pada part bagian ini, kita akan menjelajahi puncak kekuasaannya. Pada masa kepemimpinan Takeda Singen, dia berhasil merebut wilayah-wilayah strategis seperti Provinsi Sinano dan Echigo, dan mengkonsolidasikan kekuasaan klan Takeda di daerah itu. Salah satu pertempuran yang paling terkenal dan intens dalam sejarah klan Takeda adalah pertempuran Kawanakajima. Pertempuran ini melibatkan Takeda Singen melawan Uesugi Kenshin, seorang panglima perang kuat dari klan Uesugi. Kedua tokoh ini saling berhadapan dalam serangkaian pertempuran sengit yang tidak kunjung menentu, namun menampilkan kehebatan dan strategi yang luar biasa. Selain melawan klan Uesugi, klan Takeda juga terlibat dalam konflik dengan klan Oda yang dipimpin oleh Oda Nobunaga. Pertempuran antara keduanya merupakan pertarungan antara dua kekuatan besar di Jepang pada masa itu. Takeda Singen dan Oda Nobunaga saling berhadapan dalam serangkaian pertempuran yang menentukan bagi kekuasaan di Jepang. Sayangnya, meskipun mencapai puncak kejayaan, klan Takeda mengalami nasib tragis. Takeda Singen meninggal pada tahun 1573, meninggalkan klan Takeda dalam keadaan yang rapuh. Pertempuran-pertempuran berikutnya dengan klan Oda dan klan-klan lain menyebabkan penurunan kekuatan dan akhirnya kehancuran klan Takeda. Itulah bagian kedua dari perjalanan sejarah klan Takeda. Pada episode terakhir, kita akan membahas akhir yang tragis dari klan Takeda dan warisan mereka dalam sejarah Jepang. Jangan lewatkan bagian terakhir dari seri ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, subscribe, dan berlangganan channel Legend History kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat datang kembali teman-teman di channel kami yang membahas tentang sejarah dunia. Pada episode sebelumnya, kita telah menjelajahi puncak kekuasaan klan Takeda dan konflik yang mereka hadapi. Pada part bagian terakhir ini, kita akan membahas akhir tragis dari klan Takeda dan warisan yang mereka tinggalkan dalam sejarah Jepang. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Setelah kematian Takeda Singen, kepemimpinan klan Takeda beralih ke putranya, Takeda Katsuyori. Namun, klan Takeda terus menghadapi tekanan dari klan Oda dan klan-klan lainnya. Serangan terakhir klan Takeda, yang dikenal sebagai pertempuran Tenmokuzan, berakhir dengan kekalahan telap. Takeda Katsuyori sendiri mengambil keputusan tragis dengan bunuh diri, menandai akhir klan Takeda. Untuk pertempuran Kawanakajima dan Tenmokuzan, akan dibuat pada video yang terpisah. Silahkan nantikan pada episode berikutnya. Meskipun akhir yang tragis, klan Takeda meninggalkan warisan yang berharga dalam sejarah Jepang. Takeda Singen dianggap sebagai salah satu panglima perang terbesar dalam sejarah Jepang. Dia terkenal karena kecerdasan taktisnya, keberanian di medan perang, dan strategi inovatifnya. Warisan klan Takeda tercermin dalam kehebatan mereka dalam pertempuran dan pengaruh mereka terhadap perkembangan seni perang Jepang. Klan Takeda juga memiliki pengaruh yang kuat dalam budaya populer Jepang. Mereka sering digambarkan dalam berbagai karya sastra, drama, dan film. Simbol klan Takeda, yaitu Yatagarasu, atau Burung Berkaki Tiga, juga menjadi ikon yang diidentifikasikan dengan keberanian dan kekuatan. Meskipun klan Takeda tidak lagi ada, upaya telah dilakukan untuk mengenang mereka. Ada banyak situs bersejarah, kuil, dan makam yang dikaitkan dengan klan Takeda yang dapat dikunjungi oleh para sejarawan dan penggemar sejarah. Mereka terus menjadi sumber inspirasi dan minat yang besar bagi banyak orang hingga saat ini. Inilah akhir dari perjalanan sejarah klan Takeda. Melalui puncak kejayaan, konflik yang menentukan, dan akhir tragis mereka, klan Takeda telah meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah Jepang. Terima kasih telah menonton ketiga seri ini, dan semoga Anda telah menikmati perjalanan kita menjelajahi sejarah klan Takeda. Jangan lupa like jika kamu suka, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam, Legend History Terima kasih telah menonton!